Gantung Pendim 0414 Belitung, menjelang datangnya bulan suci Ramadan Tentara Manunggal. Membangun desa yang ke-101 menggelar perlombaan MTK dan Lomba Azan Tingkat S Desa Kecamatan. Gantung, pada hari Minggu tanggal 22 bulan 04 yang lalu. Perlombaan yang Islam ini baik Musabah Koti Lawatil Quran maupun Lomba Azan ini dikoordinir oleh Babin Sakurnia Jaya Sersan Supariko dari anggota Koramil 414-02 Manggar. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung kegiatan sasaran non-fisip TMMD ke-101. Di Desa Batu Penyum Kecamatan Gantung menggelar perlombaan MTK dan Azan Tingkat SD yang dipusatkan di gedung serba guna Desa Batu Penyum. Ada pun kategori yang diperlombakan oleh pihak panikia diantaranya Lomba Baca Al-Quran dengan Sariti Lawah dan Lomba Azan. Perlombaan ini diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 21 April tahun 2017 yang diikuti oleh 5 SDN di Kecamatan Gantung diantaranya dari SDN 12, 13, 14, 15 dan SDN 19 jumlah peserta Sebenayak 29 orang peserta yang terdiri dari 18 orang peserta baca Quran Putra dan Putri serta 11 orang peserta mengikuti perlombaan azan kategori pria semua. Ada pun pemenang perlombaan baca Quran kategori putri direbut Ananda Nabila Awaliyah dari SDN. 14 juara 2 Ananda Nabila Pratiwi mewakili SDN 15 sedangkan juara 3 saudari Elmi Nurbaiti. Dari SD 13 ada pun juara baca Al-Quran kategori putra Ananda Hengki utusan dari SDN 14 juara. Duanya Ananda Ilham Fadilah dari SDN 12 sedangkan juara 3 Fakri Yudha dari utusan SDN 14. Sedangkan juara Lomba Azan direbut Ananda Hujayifah mewakili SDN 1-2 juara duanya Ananda Rafata. Ahmad dari SDN 12 ada pun juara ketiganya Efrian di SD 19. Tujuan dari diadakan Lomba MTQ dan Azan ini dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadhan. Supaya menumbuhkan rasa cinta pada Al-Quran di kalangan generasi muda Beltim. Sedangkan tujuan yang kedua untuk menciptakan generasi muda yang Islamitaat pada orang tua, guru dan santun dengan rekan-rekannya. Selanjutnya mendidik anak untuk kerajin menunaikan sholat berjamaah di masjid maupun di surau. Surau yang ada di lingkungannya dan mendidik anak untuk disiplin dan taat sholat 5 waktu. Hadir dalam kegiatan Lomba MTQ khas di Mayor Ifruhin S.A. Kapten Triwono Bapak Poniman Guru. Pendamping SDN 15 Ibu Siti, guru pendamping SDN 19 Ibu Anissa, guru pendamping dari SDN 14 Ibu. Ariuliana, guru SDN 13 Ibu Indra Listari, guru pendamping dari SDN 12. Dari Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur Kameramen Altra, Fernando Refor tersendih. Saputra melaporkan